Intro Oke, intinya gini Saya sebenarnya Mau dipakai TV atau tidak Tidak dipakai TV, tidak masalah Yang saya permasalahkan adalah Saya seperti Seperti orang yang Dibedakan sendiri Saya seperti Seperti bukan warga negara Indonesia Yang gak diberikan haknya Kalau saya masalah dipakai TV Gak dipakai ini gak apa-apa Cuma saya jangan tulis, jangan dipiknah Saya gak lupa Saya gak mau Kalau memang saya naturalnya gak dipakai di TV Berarti artinya saya gak ada di TV Jangan saya memang Ibaratnya saya ini sekarang lagi posisi sedang dibangkrutkan Bukan bangkrut sendiri Jadi ada beda ya Ada orang memang pengusaha dia bangkrut Ada memang dia sedang dibangkrutkan Oleh oknum tertentu atau orang tertentu Saya juga bingung Saya cuma ada masalah dengan satu orang Dan masa itu udah selesai Kami udah saling memaafkan Sudah saling memaafkan loh Kalau di pengadilan gitu Harus saling memaafkan Makanya nolah fonis Jadi ini gak ngerti Masih diungkit terus Sebenarnya yang mungkin ini bukan orang Bukan keluarganya Gak ada hubungan apa-apa Jadi saya ngerti ini Yang namanya haters Haters sampai kapapun akan benci Cuma saya disini Saya minta please Jangan terlalu berlebihan Ya kan Saya merasa Gak dapat keadilan loh Dengan kasus yang sama Dengan profesi yang sama Saya kok seperti di anak Tidikan Artinya saya gak mendapatkan keadilan Sedangkan negara kita Negara Pancasila Ketuhanan yang mahasiswa Ya kan Kemalusiaan yang adil dan beradab Saya tidak mendapatkan kemanusiaan Sedangkan saya tiap tahun bayar pajak Ya kan Saya menuntut pekerjaan saya itu Tolong jangan dihalang-halangi Pekerjaan saya Ipses meminta satu Jangan menghalang-halangi Kreativitas saya Jangan menghalang-halangi Pekerjaan saya Kalau udah nyuruh Gak boleh Artinya kan saya dihalangi Dan itu melanggar hak asasi manusia Siapapun lah Pokoknya bukan hanya saya aja Silahkan kalian yang merasa Tidak mendapatkan pekerjaan yang layak Dihalangi oleh siapapun Kalian boleh mengadu Gitu loh Ke lembaga-lembaga yang sudah ada Nah saya sebelum ke lembaga Hak asasi manusia Saya Tabayun Gusrofi Ini kan orang yang dipercaya oleh Masyarakat Itu yang ada di dalam hati saya Mohon maaf gitu Jadi Jangan pernah menghalangi Kreativitas manusia lah Gitu loh Tapi di lingkungan Kalangan Teman-teman Mereka jadi takut Berdekatan dengan saya Mereka takut Imbasnya dibully Ya kan Takut Sebenarnya yang mereka takutkan itu Tidak ada Gitu loh Sebenarnya teman-teman tetap Seperti saya Penggemar Seperti sama saya gitu Berarti masih ada jarak-jarak juga ya Ya karena mereka takut Karena sempat adalah salah satulah Penyanyi dangdut ya Yang senior banget Dia bener-bener ngebela saya Bukan ngebela dalam arti Apa ya namanya Ngebela saya salah Bukan maksudnya Istilah dia perlu keadilan gitu Kan udah selesai Ngapain kalian ngukit-ngukit lagi Untuk apa Gak ada keuntungannya juga Jadi gitu Saya kira Jadi ini tergantung Teman-teman TV Tapi saya bisa meyakinkan Bahwa KPI tidak pernah Melarang sosok Bang Ipul Memang yang namanya TV ini kan Pasti ada plus minus Tetapi kalau bisa mengolah Nah ini Misalnya sama itu Orang TV yakin dengan Kepribadian Bang Ipul Bahwa Bang Ipul ini berubah Bahwa Bang Ipul ini Disukai oleh masyarakat Dengan karya-karyanya Maka itu akan menjadi Pundi-pundi Nah tapi kalau sudah Berpikirannya negatif ya Negatif Tetapi saya sudah pernah Nyoba Untuk teman-teman TV ya Kemarin saya undang Off air itu Di Kediri Waduh Penontonnya Jadi saya ada Vita KDI Ada Siapa itu Ada Audisi juga Bidadari Njang Semua itu kita fotonya Ke Bang Ipul Artinya Masyarakat itu Sangat Sangat menerima Dan sangat memaafkan Kenapa? Karena Bang Ipul Sudah menjalani hukuman Beda lagi Kalau Bang Ipul itu Habis melakukan Sebuah kesalahan Lalu dia kabur Tidak menjalani hukuman Nah itu Beba Jadi teman-teman TV Yakinlah Ong TV itu Besar Jangan punya Nyali kecil Untuk menghadapi Misalnya KPI bisa diajak Ngomong Jadi tugas kita adalah Orang-orang yang Magelum Orang-orang yang Terangnya Mungkin teman-teman Tahu Bagaimana ketika saya Mengedukasi Mengadvokasi Gala Yang punya Ibu Almarhumah Vanessa Waktu itu Mau dibongkar Karena saya pasang badan Nah hasilnya Jadi BKN hadir Memang Siapapun Yang mau Tabayun Jilaturohmi Saya siapkan Pengacara gratis Lainnya ini sama Bang Ipul Atau yang lain-lain Itu BKN Gitu teman-teman Jadi Sangat mendukung Sekali ya Bang Ipul Untuk Mengembangkan gratis Betul Sangat-sangat Mendukung Sekali Karena saya Sempat Nggak percaya Bang Ipul Paling Dilempari Batu Sama orang-orang Itu Konfer Saya siapkan Kereta Kencana Itu Lima Mulai Radio Panjalu Sampai Perjalanan Tiga Kilo Karena Wah Bang Ipul Bang Ipul Gitu Ini Fakta Dokumennya Ada Videonya Ada Semua Seperti Itu Artinya Teman-teman TV Jangan Ragu Rejek Itu Nggak Akan Lari Kalau Memang Televisi Juga Niatnya Mengedukasi Masyarakat Bahwa Orang Yang Pernah Dipenjara Bukan Berarti Dia Berdosa Selamanya Brengsek Selamanya Justru Ini Harus Dijadikan Percontohan Ini Loh Ipul Mari Dipenjara Nah Ketika Bang Ipul Berhasil Berarti Negara Berhasil Mendidik Warganya Saya Rindu Semualah Artinya Kalau Saya Dibatasi Singapoli Ini Saya Bukan Merdeka Sedangkan Negara Kita Merdeka Ya Kan Kalau Negara Merdeka Tapi Ada Warganya Gak Merdeka Kan Artinya Masih Belum Sempurna Gitu Sih Jadi Saya Cuma Meminta Saya Ingin Merdeka Seperti Yang Lain Saya Ingin Berbuat Baik Ingin Berbuat Baik Berkarya Diberikan Keluasan Keluasan Mau Berusaha Apapun Yang Positif Saya Ingin Diberikan Keluasan Itu Jadi Kalau Seperti Ini Seperti Orang Yang Terampas Kemerdekaannya Seperti Itu Mas Ini Bang Ibu Mengatakan Tidak Menyerah Di Dunia Hiburan Maka Kedepannya Bagaimana Sebenarnya Gini Bukan Menyerah Di Dunia Hiburan Saya Tidak Menyerah Dengan Kehidupan Ya Kan Kalau Saya Bila Jangan Kita Memenjarakan Memenjarakan Siapapun Untuk Berbuat Yang Baik Itu Aja Saya Minta Itu Aja Untuk Langkah Kedepannya Saya Tetap Berjalan Cuma Itu Jangan Ada Siapapun Yang Melarang Siapapun Bahkan Bukan Saya Aja Siapapun Jangan Melarang Orang Untuk Berbuat Baik Untuk Melakukan Hakifitas Baik Untuk Bisa Menghasilkan Yang Terbaik Untuk Negara Ini Kalau Hal Yang Buruk Silahkan Teman Teman Saya Sarankan Kalau Kurang Yakin Dengan Ucapan Saya Teman Teman Bisa Konfirmasi Tabayun Ke KPI Jadi Seimbang Bahwa Yang Saya Sampaikan Ini Bener Apa Enggak Enggak